Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market opening dan kembali kita lanjutkan ulasan di pagi ini Pemirsa dengan Bapak Hendra Martono selaku founder dan CEO dari Arah Hunter Pak Hendra tadi sejumlah saham sudah kita ulas begitu ya kita berikan juga bagaimana proyeksi atau rekomendasinya dari Pak Hendra Sementara tadi ada sejumlah emiten yang masuk dalam emiten update di hari ini ada mitra keluarga, Vale Indonesia tadi sudah diulas Kemudian juga ada Sido Muncul, kita ke mitra keluarga ini yang mencatat penurunan pendapatan 2,52% per September Karena kontribusi rawat jalan yang mengalami penurunan, apakah kemudian ada dampaknya terhadap pergerakan harga saham Atau justru Anda lihat ada sinyal-sinyal lain dari saham mitra keluarga? Ya mitra keluarga ini pada tanggal 25 September itu sudah mendapatkan sinyal P dari Arah Hunter Itu saat itu harganya di sekitar 240, nah sekarang harga terakhir adalah di 2,690 Nah jadi kalau kita memang kadang-kadang ada penurunan tersebut, penurunan misalnya penurunan keuntungan Tapi capnya ini secara pelan-pelan masih naik, mau nggak mau ya ini Anda harus perhatikan Kalau misalnya ini kan istilahnya sudah habis nih, sudah habis beritanya Nah berarti Anda harus benar-benar harus lihat chartnya aja Dan saya sarankan untuk Mika ini untuk trading aja Oke untuk trading saja ini kita lihat juga secara year to date sudah melalui masa-masa terberatnya di Maret, April, Mei Kemudian ini mulai mengalami kenaikan dan hari ini di 2,690 Apakah kemudian tadi ya rekomendasinya untuk trading Tapi jika kita bandingkan dengan penyedia jasak sehatan lainnya sebagai emiten juga ada heel di sana Kemudian ada silo, Mika ini masih cukup menarik atau tidak sih Pak Indra? Kalau saya, dari yang untuk misalnya ada beberapa Seperti katakanlah silo Silo dibandingkan sama Mika Saya masih lebih prefer trading di Mika Karena Mika ini masih ada sering keluar tinyal gitu loh Dan masih kebacang untuk chartnya itu lebih gampang Kalau silo, range-nya itu jauh lebih kecil ya Range-nya itu pergerakannya hanya 1,7% Oke Artinya Anda kalau pergerakannya itu di bawah 2,5% Itu nggak tepat untuk dipakai untuk trading Oke Itu bisa menjadi agak sedikit tips begitu atau contekan bagaimana membandingkan sejumlah saham Tapi untuk Mika sendiri dengan harga di 2,690 Tadi Anda view-nya lebih ke trading Adakah kemudian level-level yang bisa kita perhatikan untuk Mika? Mika ini kalau betulnya bisa hari ini berhasil di atasnya 2,720 Ini sinyalnya bagus banget tuh betulnya Karena dia masih betulnya itu sudah terus-menerus itu membentuk uptrend Membentuk uptrend? Ya, membentuk yang namanya itu higher low Jadi low-nya semakin lama itu semakin panah Itu adalah salah satu ciri khusus Kalau gitu tuh saham tersebut itu akan masih bisa dibuat tradingkan Apalagi range-nya dia 4,2% Oke Artinya kalau Anda trading misalnya Anda trading jari harian aja Ada kemungkinan loh Anda untung itu bisa sampai 2%, 3% Karena range-nya kan cuma 2% Ya Oke tadi jadi ada 2,720 level terdekat dari Mika saat ini Hari ini masih bergerak di kisaran 2,600an Rekomendasinya atau sarannya Atau lebih cukup trading begitu ya Untuk Mika dari Pak Hendra Sementara emiten lain yang sudah menyatakan kinerjanya hingga September 2020 Ini tidak dari jasa kesehatan lagi Bukan Mika ataupun Silo Tapi ada Sido muncul di sana Pak Hendra Yang ternyata laba bersihnya tumbuhnya cukup baik Ini double digit 10% ke posisi 640 miliar rupiah Apa yang bisa kita cermati atau lihat dari Sido sejauh ini? Kalau kita lihat ini benar-benar ya Sido ini mendapatkan berkah ya dari Dari pandemi ini Ya karena Ya Anda pasti Kemungkinan besar itu pasti pernah minum produknya Produk-produk dari Sido begitu ya Dan ini kalau kita lihat chart-nya Ini bagus banget Dari chart-nya itu dia mulai Tanggal 29 Juli Itu dapat diberikan sinyal dari Alhancer itu waktu itu 635 Nah sekarang harganya dia di 800 Nah ini juga sama Ini kalau Sido ini Kelebihannya juga dia range-nya itu lumayan 3,1% Cuma kadang-kadang Sido ini Itu bisa naik Satu hari itu pada pagi-pagi bisa naik tinggi banget Kemudian sore-nya dia bawa turun Jadi oleh karena itu Saran saya walaupun dia range-nya besar ini Saran saya itu Mendingan Anda belinya itu maksimal ya 2-3 hari Ini benar-benar memang buat trading Kalau dia hari ini Mampu diatasnya 800 Dan kemudian Itu masih ada sinyal bagus Target terdekatnya itu dia adalah Top boxnya dia di 835 Kalau dimampu diatasnya 835 Ya Anda boleh tambah lagi Tambah beli lagi Target selanjutnya adalah 855 Sampai 880 Oke itu tadi target-target selanjutnya Atau target price Atau resisten-resisten terdekat Yang memang berpotensi untuk ditembus oleh Sido Hari ini 800 Naik 1,91% Jadi jika saya tanyakan kembali Untuk trading Harga saat ini cukup oke? Pak Indra melihat resistennya Masih oke Oke Tapi ada trading loh ya Jangan kemudian setelah Anda trading Salah Harganya turun Kemudian Anda ngomong Wah ini kan untungnya bagus Tahan Ya nggak salah itu Oke Itu namanya bukan investasi itu Oke Nyantol itu artinya Oke jadi sekali lagi Pemirsa kalkulasinya perlu Lebih lanjut dicermati Tapi juga toleransi resiko Jangan lupa begitu ya Bahwa selalu mengikuti begitu ya Dari kenaikan harga saham-saham Yang memang cukup tinggi Ataupun cukup masif Selalu ada potensi penurunan Dan Sido hari ini bergerak Lebih dari 1% Semoga tadi ulasan dari Pak Indra Juga bisa menambah Tambahan atau informasi Atau acuan untuk Anda di hari ini Sementara Pak Indra Apakah kemudian ada Rekomendasi-rekomendasi spesifik Untuk perdagangan di hari ini? Kalau hari ini ada Tadi selain Saya katakan tadi Boleh perhatikan Untuk BKB Oke Anda sekarang bisa perhatikan ini SSIA Oke Bagaimana itu? SSIA Ini boleh ini bagus nih Keluar sinyal Barusan sekarang ini Harga terakhirnya di 484 Anda Sudah naik 3% ya Anda boleh payah sekarang Kemudian targetnya Adalah di 510 Oke Ya itu kalau tembus 510 Boleh tambah beli lagi Oke Jadi ada beberapa level Yang bisa menjadi Acuan atau target Begitu ya Untuk SSIA Hari ini naik ke Posisi 484 Atau 2,98% Sementara Pak Indra Sedikit lagi ini Kita hampir sampai Di ujung sesi Kita lihat data Terbaru dari Netbuy yang terjadi Di hari ini Ada Bank Mandiri Di sana Kemudian Astra Internasional Bank Rakyat Indonesia BDMN Harum Dan beberapa Emiten lainnya Sepertinya lagi-lagi Sektor finance ini Hari ini justru menjadi Top buruan asing Ada Bank Mandiri Dan juga Bank BRI Tadi belum kita ulas Astra sudah Bank Mandiri bagaimana Proyeksinya? Ya Bank Mandiri ini Salah satu bank yang Penurunan Penurunan Pendapatannya Ini sangat Nah gitu ya Tapi kalau misalnya Kalau misalnya asing beli Itu bukan berarti Saham ini Pasti naik Oke Nah Anda harus tahu Bahwa kalau misalnya Fund besar itu Mereka tuh gak bisa beli Ketika harganya naik Tapi ketika harganya turun Baru bisa beli Dan kapan mereka bisa jual Ketika harganya naik Bukan Bukan kebalik Kalau Para retail Itu kan mereka kan Beli ketika harganya mulai naik Suka berkebalikannya Ya Itu kebalikannya Kalau retail Itu kan Gampang beli Kemudian Gampang jual kan Ya Ya Nah Kemudian itu kalau Kalau misalnya Big Boys Atau misalnya ini Mereka kan Mau beli Mereka belinya sedikit Mereka langsung beli banyak Siap Kan para retail langsung Masuk semua Gak mungkin bisa masuk Jadi satu-satunya harapan mereka Bisa mendapatkan barang Adalah beli ketika harganya turun Oke Itu yang Yang bisa menjadi catatan juga Begitu ya Bagaimana kita Betul Tapi saham-saham yang Masuk dalam kategori Foreign Buy Apakah kemudian timingnya Biasa Langsung Untuk kita lakukan pembelian Atau entry Baik Itu tadi Sejumlah ulasan Dari Pak Hendra Di pagi hari ini Pak Hendra Sayang sekali Waktu kita terbatas Terima kasih banyak Sejauh bergabung bersama kami Atas informasi dan ulasannya Dan tentunya Sehat selalu ya Pak Sampai jumpa kembali Oke Pemirsa Marketopering Akan segera kembali Dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih